Saudara rombongan Kementerian Luar Negeri atau KEMLU melakukan kunjungan ke Sirkuit Madalika seusai menyelesaikan rangkaian Agenda G20 di Mataram kemarin pada Jumat 1 April. Rangkaian Agenda G20 di Mataram sendiri antara lain melakukan sosialisasi ke Universitas Mataram terkait Agenda G20 serta melakukan kunjungan ke berbagai media di Nusa Tenggara Barat dalam rangka mensukseskan Agenda G20 yang akan diselenggarakan November 2022 mendatang seusai sholat Jumat rombongan KEMLU dan dihadiri oleh Dota Besar Bosin Syihab staf ahli menlu bidang hubungan antar lembaga langsung diajak mengelilingi Sirkuit Madalika oleh DMI pribadi selaku track koordinator Sirkuit Madalika Sinto Wartawan Tribun Lombok Saudara sudah bergabung bersama dengan kami untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Halo Sinto Halo Rekan Nilai Ibn Tirda, terima kasih atas tempat yang telah diberikan dan selamat sore menurut saya Tribuners benar sekali seperti yang telah dikatakan oleh Rekan Irda bahwasannya rombongan dari KEMLU telah melakukan kunjungan ke Sirkuit Madalika di mana Muhsin Tihab telah kustas alih bidang antar lembaga dari KEMLU melakukan melilingi Sirkuit Madalika sebanyak dua kali. Dan selanjutnya kemudian menuju ke Bukit 360 derajat dari Sirkuit Madalika yang di mana para rombongan KEMLU kemudian sangat kaget dan kagum dengan keindahan dari Sirkuit Madalika. Keberadaan Sirkuit Madalika ini tentu menjadi country branding Indonesia yang di mana keberadaannya mampu meningkatkan pariwisata dan perekonomian di Madalika. Terlebih bisa kita melihat bahwasannya saat gelaran event MotoGP Madalika 2022 kemarin hampir semua homestay dan perumahan yang dimiliki oleh warga KEMLU semua. Selanjutnya kemudian dari KEMLU sendiri yaitu Muhsin Tihab menyampaikan bahwasannya ke depannya dari pihak KEMLU sendiri akan melakukan sinergisasi atau koordinasi dengan berbagai pihak. Tentunya antar lembaga kementerian mulai dari Kemenpora, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR agar pembenahan jaga panjang dari Sirkuit Madalika ini terus dilakukan. Dan disampaikan pula oleh Muhsin Tihab bahwasannya Sirkuit Madalika kedepannya juga pasti akan dibanjiri oleh investor-investor asing yang akan menanamkan modalnya di Sirkuit Madalika. Namun terlebih dahulu ia menyampaikan bahwasannya untuk mendapatkan investor-investor, Muhsin Tihab menyampaikan yang harus dibangun terlebih dahulu adalah trust atau kepercayaan. Dan dengan adanya event MotoGP Madalika kemarin yang disemenggarakan oleh Donald Scott, Sirkuit Madalika sukses menyelenggarakan event ini dan tentu menjadi perhatian dunia. Dan diharapkan juga oleh Kementerian Orang Negeri agar Sirkuit Madalika ini terutama masyarakat dari Nusa Tenggara Barat khususnya masyarakat di kawasan Madalika perlu untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Lombok termasuk juga adanya kunikan dari masyarakat lokal yang dimana harus mereka pertahankan agar ada diferensiasi atau perbedaan antara penyelenggaran event MotoGP Madalika di Sirkuit Madalika dengan sirkuit-sirkuit lainnya di dunia. Dan selesai kemudian melakukan kunjungan di Sirkuit Madalika rombongan temlu yang dipimpin langsung oleh Musim Sihab langsung menuju ke Pullman Hotel yang merupakan milik dari PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC untuk mengecek kesiapan akomodasi dari Pullman Hotel agar nantinya persiapan akomodasi hotel, Pullman Hotel untuk G20 nanti yang akan diselenggarakan pada November mendatang itu bisa sesuai atau dalam hal ini siap untuk menyelenggarakan G20 dikarenakan Madalika merupakan destinasi pariwisata super prioritas yang tentunya nanti akan ada rangkaian agenda meeting sebelum puncak G20 nanti yang akan diselenggarakan di Bali pada November mendatang. Dan juga disatakan oleh Arief Presetio, selaku Direktur Inovasi dan Business dari ITDC, menyampaikan bahwasannya selain nantinya mereka menginap di Pullman Hotel, mereka juga bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata yang ada di kawasan Madalika mulai dari desa wisata adat Tasak Tadu, Pantai Tanjung An, Pantai Merisik, dan berbagai destinasi wisata lainnya yang ada di kawasan Madalika. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!